Hi everyone, I'm Jawa Papa yang bijaksana itu Chris Yang penyaban itu Cio-Cio Dan yang carinya itu Chelsea Yang paling lucu itu Chelsea Ha! Yang kami sayangi itu Cleon Nathan Dan kami keluarga T akan menghibur kayak semua Jangan lupa untuk follow akun media sosial aku lainnya Jangan lupa subscribe ya teman-teman Bu Kok lama banget ya si Kelvin Hmm, iya juga ya Atau jangan-jangan dia ketahuan lagi Waduh, jadi gimana nih guys Udah-udah mendingan gak tertungguin aja Siapa tau dia bentar lagi dateng Halo guys Uh, panjang umur loh Baru aja kita ngomongin Eh, udah nongol Gimana nih rencananya, berhasil gak? Dah, gagal semua Lah, kenapa bisa gagal Kelvin? Uh Dia udah terang-terangan nolak gua Malah dia mau ngejarin gua dengan temannya Uh Yang sabar ya Kelvin Kadang cinta itu tak harus memiliki Ya, cukup dengan dirasa aja Uh, sayang banget Seorang Kelvin ditolak mentah-mentah Padahal Kelvin itu tipe cowok yang penyayang banget loh Emangnya siapa sih yang dijodohin cantika sama lo? Uh, namanya Kila Orangnya ya lumayan cantik juga sih Oh, yaudah Mending lo sama si Kila aja Kelvin Daripada sama cantika gak jelas tau Ah, enggak deh teman-teman Gua kalau udah suka sama satu cewek Gua gak bisa lagi suka sama orang lain Ah, Kelvin Kelvin Daripada cinta lo bertepuk sebelah tangan Mending lo buka hati lagi sama cewek lain Sampai kapan tuh Lo terus ngejar-ngejar si cantika Yang gak ada malat lo tuh Tambah sakit hati nantinya Ah, yaudah lah Kelvin Jangan sedihkan mulu Gua gak tahan ngeliat teman gua sedih nih Ah, iya iya Aduh, makasih ya teman-teman Udah nyemangatin gua Nah, gitu dong Gimana kalau nanti kita pergi main ke Time John Mau gak? Wih, mantep nih Pas banget bisa ngilangin rasa stres ini Yaudah deh, kita semua bisa ikut kan cio Yoi, pokoknya kita buat Kelvin itu gak sedih lagi Hah, demi gua Ih, gua jadi terharu nih Kalian itu tuh udah kayak keluarga gua gitu Iya dong, Kelvin Kita kan teman selamanya Ayo teman-teman Kita ucapin teman selamanya Bersama-sama, ayo Satu, dua, tiga Teman selamanya Hei, hei, hei Ngapain kalian berkerumun disini Bukannya bersiap-siap untuk belajar Ini malah main-main aja Ayo ambil selembar kertas Bapak mau buat ujian harian Hah? Kok tiba-tiba banget? Lah, jangan dong pak Kok tiba-tiba banget sih pak Kita kan belum ada persiapan loh pak Ya makanya Kalau bapak lagi menerangkan Harus fokus Jangan badannya itu disini Tapi pikirannya melayang-layang Entah kemana-mana Pokoknya sekarang kita ujian harian Oke, pertanyaan pertama Nelin Nelin Iya bu, ada apa? Wah, ternyata Kleon udah bangun ya Nelin Iya bu, baru aja nih Kleonnya bangun Oh gitu Oh iya Nelin Tolong ambilkan segelas air putih ya Yang hangat Saya mau kasih calon minum obat nih Oh, baik bu Calin, kamu udah ada disini ya nak Oh, iya mak Calin udah ada disini ya mak Oke Kakak Apa, Kleon? Kleon sayang kakak Iya, iya, iya Maaf ya Celin Celin gak boleh dekat sama Kleon dulu ya Kenapa, Mak? Celin tidak bisa ada kadangan adik Kleon, Mak Celin mau cium adik, Mak Celin, kamu mau adik Kleon itu sakit juga? Enggak, enggak, Mak Enggak mau, Celin gak mau Kalau adik Kleon itu sakit juga kayak Celin Nah, jadi kalau Celin cium adik Kleon Maka sakit Celin itu akan menular sama adik Kleon nantinya Hah? Yaudah, Mak Celin gak mau cium adik Kleon Bu, ini air hangatnya ya Oh iya iya, makasih ya Nelin Yaudah, ayo Celin diminum ya obatnya Supaya cepat sembuh nih Celin gak mau Celin gak mau minum obat, Mak Celin, kenapa gak mau? Ayo diminum obatnya, Celin Celin gak mau minum obatnya Pahit nanti Pahit sedikit kok Celin Lagian, kalau Celin gak mau minum obatnya Celin gak sembuh-sembuh dong Dan kalau gak sembuh Ya tidak bisa dong dekat dengan adik Kleon Dan tidak bisa sekolah Oh iya, apa boleh buat Terpaksa deh, Celin harus minum obatnya Biar Celin bisa dekat adik Kleon dan bisa sekolah Obatnya sedikit pahit ya, Mak Yaudah deh, kamu israt ya Nelin, tolong bawa Celin ke atas ya Baik bu Ayo Celin, kita ke atas Leo, Ligia Kira-kira kapan ya kita adakan gender reveal-nya Biar mama ngundang temen-temen mama loh Kayaknya hari minggu aja deh, Mak Biar semua temen-temen dan saudara-saudara kita bisa datang semua, Mak Yaudah, mama telepon ya temen-temen mama dulu ya, Leo Halo sis, apa kabarnya nih sis? Ya, seperti biasa Happy-happy aja Emangnya ada apa sis tiba-tiba telepon? Ini loh sis, saya mengadain acara gender reveal cucu saya Jadi, saya undang sis ya untuk datang ke acaranya Dan acaranya hari minggu kok sis Nanti, share lock aja deh tempatnya, oke? Ya, maaf sekali ya sis Saya gak bisa datang Kebetulan hari minggu ini saya mencari jalan sis Biasalah sis, kalau hari minggu itu saya mau pakai untuk liburan Oh, yaudah sis, kalau gak bisa datang Saya tutup teleponnya ya Bye Pasti itu sengaja nolak Coba aja temen yang kaya mengundang dia Cepet banget pasti dia datang Ah, gak tau lah, aku juga orang kaya kok Lebih baik aku telepon yang lain aja Halo sis Ya sis, tunggu bani nilpon ada apa? Ini loh sis, aku mengundang sis datang ke acara gender reveal cucu aku loh sis Bisa datang kan? Eh, emangnya alamannya dimana ya sis? Gak tau nih dimana Ah, itu loh Alamannya jalan bahagia di perumahan Cempaka Indah nomor 2A Kalau gak tau lagi biar aku share lock aja deh Wah, itu kan perumahannya elit banget Ih, bener ya sis tinggal di situ ternyata Ya bener lah sis Pokoknya ya sis datang ya Dijamin acaranya meriah banget Iya deh, iya Tapi boleh gak saya ajak si Rami datang juga? Ya boleh-boleh aja sih sis Uh, yaudah Kalau begitu saya pasti datang kok sis Oke, makasih ya sis Sampai ketemu nanti Bye, hari minggu ya sis Hah, ngapain sih si Rami diajak? Ih, dia kan itu orangnya sok banget Kalau gak, karena si Nika ya Rumahku gak akan terbuka buat dia Tante, sebelum kita berangkat Angel mau ganti rambut palsu dulu ya Biar Angel akan datang cantik gitu Oh, yaudah deh Angel, gak apa-apa Ya, halo Kenjo, ada apa? Tante, kita ketemuannya di bandara aja ya langsung Oh, yaudah deh nak Kenjo Yaudah Tante, sampai jumpa nanti ya Tante, siapa tuh? Ini nak Kenjo, katanya kita jumpanya di bandara aja Oh, begitu ya Oh, begitu ya Eh, Tante, Angel, kalian udah siap? Oh, udah nak Andre Tapi sebelum kita ke bandara Kita singkat sebentar ya Beli rambut palsunya Angel yang baru Oh, baiklah Tante Yaudah, ayo kita berangkat Mbak, saya mau ganti wig nih mbak Eh, baiklah mbak Mau yang bagaimana nih? Hmm, saya mau yang panjang dan elegan gitu mbak Maksud mbak mau kayak gini ya? Eh, iya, yang ini aja mbak Wah, ini bagus sekali ya Angel Yaudah, kalau udah selesai kita berangkat sekarang ya Ntar Kenjo nunggunya lama lagi di sana Memangnya mau kemana ya bu? Ini mau bawa ponakan saya mau liburan ke Bali Wah, seru tuh bu Di Bali tuh pemandangannya indah banget bu Iya, bener mbak Kalau begitu kami pergi dulu ya Makasih ya mbak Ya, hati-hati bu Salam bersenang-senang ya Maaf ya Kenjo Karin, kalau kelamaan nunggunya Enggak kok Tante Kita aja baru sampai kok Para penumpang Nah, ayo-ayo Itu pusat kita mau berangkat Ayo-ayo Yaudah-yaudah Andre, kamu yang dorong kursi rodanya Angel ya Biar Tante aja yang angkat kompornya Andre Oh iya, baik Tante Oh iya, baik Tante Tante Mereka Tante